Halo para pencinta otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara servis Sepidometer Atau odometer Atau juga yang sering kita sebut Instrument cluster Nah ini Instrument cluster ini Ini error Dia punya gate bensin Error alias ngaco Begitu juga Pada temperatur Jadi temperatur ini juga Ngaco Keadaan mesin dingin Temperatur sudah naik full Sama juga dengan Gate bensin Nah sekarang Instrument cluster ini akan kita service Biasanya Instrument cluster seperti ini Jika dia error Itu biasanya Ada kerusakan data Pada ICF from Sekarang saya akan Mempratikannya Dan sebelum kita mulai Saya mohon teman-teman Bantu saya subscribe Like Dan komentar Agar saya lebih bersemangat lagi Dalam membuat tutorial Tentang Otomotif Ya sekarang kita mulai Saya akan memberikan Cara Membukanya pun Membuka speedometer Ini Dengan alat yang sederhana Nah disini ada Pin untuk clip Pengunci Nah ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah ini kita Congkel Ini kita Congkel Seperti ini Supaya aman Nah ini kita gunakan Lipatan Kertas Nah ini lipatan Kertas yang sudah saya buat Nah setelah kita Congkel ini clip Penguncinya Ini kita Congkel Kita ganjal Seperti ini Nah seperti ini Sehingga Penguncinya Bebas Nah Semua kita Ganjal Ini dua Tadi ada berapa Enam Jadi Speedometer teman-teman Aman Aman Tidak Ada yang patah Atau pecah Ya mungkin Ini Cara Cara yang sederhana Tapi aman Tidak merusak Ini semua sudah Terganjal Kuncinya sudah Bebas Sekarang kita buka Ini terbuka Nah Sudah terlepas Teman-teman Sekarang kita lepas Satu persatu Jarumnya ini Kita lepas Nah untuk Melepas jarum ini Ini posisi ini Kalau ke Ke kanan Ini bisa Rusak Jarumnya Jadi kalau kita Mau membuka Ini kita putar Sambil 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 kita cabut Kita putar ke kiri Seperti ini Begitu juga Ini Jadi jangan Teman-teman Langsung mencabut Seperti ini Kalau cabut Seperti ini Nah jarum ini Bisa kemungkinan Patah Dan atau Dia punya motornya Itu akan rusak Jadi kalau Mau mencabut jarum Seperti ini Ini kita Sambil putar Sambil kita cabut Kita putar ke kiri Mudah kan Nah ini Menghalangi Kita cabut juga Nah Buka ini Nah jarum Sudah tercabut Semua Sekarang kita Cabut Nah ini Nah hati-hati Dengan ini Bisa gores Jadi kita Amankan Kita taruh Di posisi yang aman Nah sekarang Kita cabut Nah Bagian Plastic yang Mending ini Nah setelah itu Kita cabut Bagian Reflektornya Yang Mending ini Nah ini juga Spinometernya Terlihat tampak Kotor ya Ini banyak kotoran Sekalian nanti Kita bersihkan Biar Terlihat Seperti baru Sekarang kita cabut Plastik Yang putih ini Nah ini ada Clipnya Disini Satu Dua Coba kita buka Kita dorong Ya beginilah cara Service Instrument cluster Atau Speedometer Jadi Teman-teman Disini Dibutuhkan Kesabaran Dan Ketelitian Nah ini Sudah lepas Kemudian Kita lepas Untuk Kerjanya mudah Sebenarnya Yang akan kita Program Datanya Ini Disini IC Ini nomornya Ini nomornya 93C66 Coba bisa Diperlihatkan Lebih dekat lagi Ini Ya mungkin Tidak terlihat Dengan kamera Ini Ini sebenarnya Nomornya 93C66 Dan jenis IC nya ST Sekarang kita Coba buka Papannya Nah disini Ada clip Yang untuk Melahan Satu Dua Tiga Empat Ini kita Cabut Ini kita cabut Ini kita Tidak 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 ya ini sudah lepas sekarang kita coba lihat isi data dari IC ini seperti biasanya kita copot IC nya dengan cara menambahkan timah selamat menikmati selamat menikmati nah ini IC sudah lepas seperti biasa kita habis menyopot IC kita bersihkan selamat menikmati setelah itu kita kuas dengan menggunakan cairan thinner sekarang kita bersihkan IC nya jadi mobil apapun jika dia memiliki IC program itu pasti mengalami kerusakan atau korup oke sekarang IC instrumen cluster atau odometer yang tadi kita lepas sekarang kita akan program sebelum kita program kita akan baca datanya nah ini kita sudah masuk ke software program nah IC ini tadi 93C 93C 66 kalau tadi ecu 93S 46 46 kalau ini 93C66 terus merek IC nya nah ini merek ST oke kita klik ST kita klik ST 93C66 kita pilih kemudian kita oke ya kemudian kita akan baca IC nya kita read nah ini sudah kita read sebelum kita sebelum kita program IC ini lebih baik kita save kita simpan kita simpan kita simpan kita taruh di folder instrumen cluster ya kita beri nama instrumen 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 cluster kita simpan kluster 93C 96 kita save oke kita lihat isi dari IC iPhone ini nah ini isi nya rupanya corrupt ini yang membuat error pada fuel gate dan hmmm temperatur ya ini disini lihat sasa 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 ya sasa 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 nah sebelumnya saya sudah buat file program nya ya kita buat file program nya ini file program nya angkanya kurang lebih untuk kilometernya juga 113 319 ini untuk mobil jenis Matic selesai kita open ini file sudah saya buat sekarang kita akan masuk ke program ini program kita masuk ke program sekarang kita klik program nah isi ini akan di program ya kita program nah ini program sudah berjalan ya program ya program selesai sekarang kita akan coba baca apakah sudah masuk yang tadi sebelumnya sasa sasa nah ini kita baca nah ini kita lihat nah ini hasilnya sudah titik 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 ya ini program yang error tadi untuk fuel gate dan temperatur nah ini sudah di reverse sudah di perbaiki nah sekarang pemrograman sudah selesai nah ini kita close saja kemudian IC nya kita akan pasang ke speedometer atau instrument cluster sekarang kita akan pasang IC yang tadi setelah kita program nah ini seperti biasa kita kepaskan dia punya pin atau kaki dari IC tersebut sekarang kita pasang sekarang kita pasang kita pasang tersebut 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemasangan IC sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan rakit. Ya, mungkin untuk rakit. Teman-teman, bukan dengan mudah merakit. Rakit lebih mudah daripada membuka ya. Ya, sekian untuk video saya kali ini. Saya mohon teman-teman bantu subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Saksikan video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.